Intro Ya kembali bersama kami di Bicara Kawanoa kali ini on frame semua ya ini luar biasa Polres Tamanado, tim Resmob nya lengkap ada dari tim Alfa, Bravo, Charlie, Delta masing-masing ada dua perwakilan dan bersama dengan Ibu Kanit juga ya hadir luar biasa sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Kapolres dan juga Pak Kasat Nah tadi terakhir saya ingin cari tahu Bu Kanit kira-kira untuk potret kriminalitas di Kota Manado selang semester 1 lah ya 2023 bagaimana kira-kira? Untuk tahun 2023 dari Januari sampai Juni berarti ya satu semester itu kebanyakan didominasi oleh penganiayaan jadi ada penganiayaan biasa, penganiayaan secara bersama-sama Oke Penganiayaan dalam rumah tangga juga ada Ibu? Itu kan masuknya dalam KDRT Penganiayaan artinya dia tidak baku kenal baru dia baku pukulan Nah itu dia Dengan sajam atau bagaimana? Campur, ada aniaya biasa pakai tangan kosong ada bersama-sama dia rame-rame orang ada aniaya dengan sajam Oke, nah kan sempat viral juga di media sosial ya beberapa waktu belakangan ini bahkan dari tahun kemarin ini soal penikaman Soal penikaman bagaimana Bu? Apakah sudah menurun angkanya di Kota Manado atau seperti apa? Kalau untuk penikaman Kalau dia kan masuknya ke aniaya dengan senjata tajam Nah itu memang hampir ini juga mendominasi juga Oke Pengalaman Bapak-Bapak di lapangan terkait dengan senjata tajam Padahal pabriknya kan tahun kemarin ya Kalau tidak salah pabriknya sudah digrebek Kenapa masih sangat sulit untuk diatasi untuk senjata tajam di Kota Manado? Siapa yang mau jawab? Pak Des dulu mungkin Oke baik, terima kasih Jadi ingin menambahkan bahwa untuk masalah senjata tajam Pertama itu kami dari kepolisian meminta bantuan pertama terhadap masyarakat ya Karena untuk pembuatan sajam itu Kita tidak bisa lihat langsung Selain ada campur tangan masyarakat Bila ada informasi-informasi membuat sajam Masyarakat itu bisa melaporkan kepada kami Karena memang kan senjata yang dipakai kan jarang kan Yang pisau dapur atau apa Tapi selama masyarakat malah mereka Mengsponsori kegiatan tersebut Kami kepolisian sangat sulit untuk membasmi pembuatan-pembuatan sajam Karena pengalaman lalu yang kami dapatkan Yang dua kali itu itu informasi kami sendiri bukan masyarakat Padahal itu sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun itu Pembuatan sajam 4 tahun pabrik sajamnya Itu di mana Pak yang lalu? Itu lokasi pertama di Tunak Baru di Liwas Oke Paling besar Oke Dan juga kami juga menghimbau kepada orang tua ya khususnya Karena kegiatan anak-anak ini Kalau tidak ada campur tangan orang tua susah Betul Bisa tegur Karena rata-rata yang melakukan kegiatan ini Penikaman yang rata-rata ini anak-anak yang sudah tidak tinggal dengan orang tua Mereka sudah tidak ada tanggung jawab orang tua lagi Padahal orang tuanya masih ada Pasti masih ada orang tuanya Tapi mereka sudah tidak lagi ditegur orang tua Tapi dipastikan pabrik sajam yang dikatakan tadi ada di Tunak maupun di Liwas Itu sudah ditutup permanen? Sudah ditutup Oke Malahan yang pembuat juga kan sempat ditahan Sempat ditahan? Iya Melendeng Sudah ditahan? Sudah ditahan Oke Untuk pembuat pisaunya badi itu Oke Nah yang jadi fenomena juga di masyarakat memang Karena memang kalau terkait dengan senjata tajam ini Biasanya anak-anak di bawah umur Maupun penikaman Ini biasanya yang dominan anak-anak di bawah umur kan? Betul kan? Dominan anak-anak di bawah umur Baru tambahan juga Jadi tidak semuanya pengenayaan itu dilakukan dengan senjata tajam Untuk khusus wilayah Manado Jadi pada dasarnya memang orang Manado DP gengsi tinggi Jadi kenapa tidak semuanya pakai senjata tajam Ada di beberapa titik yang dorang toki deng batu sampai mati Jadi kalau untuk sajam Jadi untuk sajam sebenarnya soo berkurang kalau di Manado Karena ada patroli rayon juga dari Sabara Polresta Manado Baru ada patroli dari Polda juga Jadi setiap malam kita orang jalan Bukan cuma malam Siang malam kita orang jalan Jadi untuk sajam soo berkurang Ada kegiatan juga Dibanding tahun lalu ini turun Kemudian di Polresta Manado ada kegiatan si bulan Sikat pemabuk jalanan Itu dilakukan oleh seluruh personil Polri di Polresta Manado Seluruh personil ya Berarti sampai di Polsek ya Ya Polsek Si bulan sikat pemabuk jalanan Jalanan apa yang di acara Atau yang di tengah jalan Maksudnya konvensional Kalau di acara Maksudnya jalanan ini Kejahatan konvensional yang umum terjadi Bukan disikat di jalan Street crime Maksudnya yang saya tanya Kalau seandainya di acara Kan biasanya acara Minum-minum Terus rusuh Yang ditertibkan apakah yang pas di acara Tapi sudah pengarah ke sana Atau mungkin sudah lewat Tengah malam Jam 2 Jam 3 subuh Disentuh Langsung disentuh Kalau ada aduan dari masyarakat Langsung disentuh Memberikan himbawan Cek periksa anak-anak yang duduk mir Yang miras disitu Yang beryuforia itu Diperiksa semua Disentuh Tapi tunggu aduan masyarakat Atau memang pas lewat Kalau ada acara Kalau dilihat dinilai Bisa menimbulkan kerawanan Pasarnya ada Ya langsung diambil inisiatif Yang masuk kategori Bisa menimbulkan kerawanan Miras Kalau orang-orang bilang Sobakuku Somabo Bisa menimbulkan kerawanan Walaupun di dalam acara pribadi Ulang tahun Misalnya kan Menado ya terkenal Ulang tahun Mau acara suka dan duka Biasanya ada kan Yang begitu-begitu Itu kan relatif terjadi Kejahatan Bisa itu relatif Semua kan acara Ada miras Jadi kita lihat Situasi yang ada Jadi kalau dia acara Cuma santai Mungkin keluarga Kecuali dia sudah acara Contoh pesta kawin Sudah jam 1 Dorang sopesta miras Pastikan kerawanan itu ada Karena orang namanya sudah miras Pasti ada kerawanan Di sekotana Namanya polisi bu Kita harus berpikir yang negatif Kemungkinan terburuk terjadi Semua kegiatan masyarakat Namanya kegiatan masyarakat Itu pasti Itu relatif terjadi Tergantung dari orangnya Tugas kita itu Sentuh Sentuh? Ya bukan sentuh Maksudnya Hadir disitu Disitulah polisinya Datang Dan juga kalau ada aduan Dari masyarakat Soal musik misalnya Yang sudah lewat tengah malam Itu di follow up juga Oleh tim Nah iya Tapi kita kerjasama dengan Polsek dan Rayun Kerjasamanya maksudnya? Hubungi Oke Polsek dulu yang turut berarti Nah sekarang ini kan ada Polisi lingkungan Jadi agak level sedikit lah Untuk ROTR kan masak musik Polisi lingkungan dulu Baru dia naik ke Ada tingkatannya Oh begitu Berarti masyarakat Lapornya di polisi lingkungan dulu Kita hubungi polisi lingkungan Oh ROTR Siapa orang yang bertugas disitu Ke polisi lingkungan Iya polisi lingkungan Karena ROTR juga terlibat Polisi lingkungan Seperti Saya ini Selesai melaksanakan ROTR Kembali ke polisi lingkungan Oke berarti polisi lingkungan ini Memang polisi ya Bukan Bukan sipil ya Bukan Tetap sipil Jadi bingung ini Ada ROTR Ada polisi ROTR program Ada polsek juga ROTR program Iya Oke Jadi selesai melaksanakan ROTR piket Itu kan lanyanya Ini saja Formulitas untuk ROTR piket Oke Tetapi pelaksanaan tugas Sehari-hari Tetap jalan terus Oke Sampai pensiun akan begitu Tetap dia Oke Lepas dari ROTR Balik ke polisi lingkungan Oke luar biasa Sampai baku dapat di BTPN Sampai baku dapat di BTPN Jangan pakai tongkat Jadi tadi bicara-bicara pensiun Sesuka pensiun emangnya Pak Kalau bisa Kembali ke keluarga Berarti Maksudnya Kalau seandainya Dikasih pilihan Iya Dikasih pilihan Tetap di ROTR Atau Dinas yang biasa Bagaimana Ya tetap di polisi Maksudnya Keluar dari ROTR ROTR ini Ya seperti tadi Suka-duka ada Kelebihannya ada Oke Ya kurangnya juga ada Oke Nah sempurna Oke Tapi kalau dikasih pilihan Bagaimana Ya Tetap Satiha Prabu Apa Satiha Prabu Apa itu Setia kepada Pemimpin dan Negara Oke luar biasa ya Apapun ya perintahkan Tetap harus dilaksanakan Oke Kita kembali tadi ya Soal sajam ya Ini sajam Sajam agak Terlihat agak susah Karena memang Untuk pelakunya Di bawah umur Biasanya Di hukumnya Ringan ya Itu yang juga Jadi satu kerasahan Di masyarakat Tapi kita akan bahas Usai jeda pemirsa Tetap bersama kami Sampai jumpa 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 Sampai jumpa